Intro Kita awali informasi pagi ini Pemirsa puluhan orang yang mengatasnamakan Pegawai, dosen, dan mahasiswa Universitas Bina Dharma, Palembang Menggelar aksi damai di halaman Universitas Bina Dharma di Jalan Ahmad Yanni, Kota, Palembang. Demonstran Menuntut pihak kampus segera menuhi Hak-hak dosen yang di PHK Puluhan orang yang mengatasnamakan Pegawai, dosen, dan mahasiswa Universitas Bina Dharma, Palembang Menggelar aksi damai di halaman Universitas Bina Dharma, Palembang Dalam aksi itu, mereka menuntut pihak kampus Agar menjalankan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketanaga Kerjaan Menurut mereka, ada dua dosen Yang dipecat pihak kampus secara sepihak Dan tanpa uang pesangon Tentunya kita agar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Itu betul-betul dilaksanakan Di jalan-jalan oleh pihak kampus Spesifiknya apa yang dituntut? Ya, tentang dosen Terkait hak-hak dosen, hak-hak pesangon Laksan berlarut-larut Harus betul-betul dibayarkan Sebagaimana amanah Undang-Undang Ada berapa dosen yang dipecat di Mungkinan ada dua dosen Juga ada dua dosen Sementara itu, melalui kuasa hukumnya Pihak kampus membantah telah Memperhentikan dosen secara sepihak Tanpa diberikan pesangon Menurutnya, dosen tersebut Mengundurkan diri secara pribadi Untuk mengajar di universitas lain Tak hanya itu, pihak kampus juga curiga Aksi damai tersebut dibekengi oleh oknum tertentu Dikarenakan tak ada satupun Pengunjuk rasa dari pihak kalangan kampus Tidak ada sama sekali pihak Bina Dharma Memberhentikan atau mempihaka Jadi catatannya, tidak ada Jadi, kalau pun tadi Yang, apa, Unjuk rasa Mengatasnamakan mahasiswa Ataupun mengatasnamakan dosen Atau pekerja dari Bina Dharma Tenaga kerja dari Bina Dharma Itu tidak ada sama sekali Makanya, ada pertanyaan dari kami sekarang Mereka itu mewakili dari mana? Kalau memang itu, kita ada jalur hukum Silahkan saja Ke jalur hukum Nah, maka dari itu Sepintas Akademika Universitas Bina Dharma Sudah sangat terganggu Kami akan membawa ke ranah hukum ini Dari Palembang Gunturiansah, Ainews melaporkan